Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Sebagai apresiasi lebih, kuilah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bertemu dengan Huoli. Sementara itu Huoli pada saat ini bertanya-tanya bagaimana Xiaoyan mengetahui namanya dan jangan-jangan ia juga mengetahui seluk-beluk selangkangannya. Ia pun bertanya kepada Xiaoyan bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahui hal itu. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menjawab dengan terus terang dan berkata bahwa ia mendengar obrolan dari rekan Huoli. Setelah itu Xiaoyan lanjut berbicara seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri. Xiaoyan berkata bahwa keluarga alkemis memiliki bakat untuk memurnikan obat yang disukai oleh surga. Tetapi pada akhirnya karena hal ini juga keluarga Pildiman telah menjadi sasaran kekuatan yang kuat. Sangat sedikit dari mereka yang dapat menerobos Dodi hidup-hidup dan datang ke benua Dodi. Banyak kekuatan yang kuat mencoba untuk memperbudak mereka tanpa martabat. Bukankah semua hal ini benar-benar sangat menyedihkan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Huoli seketika bertanya dengan suara gemetar. Huoli bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahui hal ini. Melihat ekspresi Huoli yang pada saat ini tidak sedingin seperti di awal, Xiaoyan merasa lega di hatinya. Xiaoyan pun menunduk sebelum akhirnya merenung sejenak dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia memiliki saudara laki-laki yang juga dari keluarga Pildiman. Ia bernama Langtian dan sebelum ia bertemu dengan Xiaoyan. Ia telah bersembunyi di kota air mata dan membuat toko obat kecil untuk mencari nafkah. Tiba-tiba Huoli merasa bersemangat karena mendengar ada orang dari klannya yang sama yang tinggal bersama dengan Xiaoyan. Ia merasa bersemangat tetapi ia segera mengajukan pertanyaan dengan waspada. Huoli bertanya lalu mengapa orang itu mengikuti Xiaoyan. Huoli juga anggota keluarga dari Pildiman dan tidak sembarangan bagi mereka memberikan kesetiaannya kepada siapapun. Manfaat apakah yang telah Xiaoyan berikan kepada Langtian ini? Menanggapi pertanyaan ini Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada waktu itu tidak dapat memberinya banyak manfaat. Xiaoyan hanya mengatakan kepada Langtian bahwa ia bersedia memperbaiki semua resep Xiaoyan untuk Langtian. Hati Huoli pun berdebar-debar untuk sementara waktu dan ia tampak sedikit terkejut. Ia tidak bisa menahan pandangan tingginya kepada Xiaoyan. Harus diakui bahwa resep Xiaoyan ini adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh Master dan Tetua Agung Pil Peles. Huoli pun pada akhirnya segera berkata bahwa ia mengakui resep dari Xiaoyan ini memang sangat menarik. Tetapi bagi Huoli itu tidak akan cukup untuk membuatnya mengikuti Xiaoyan dengan sepenuh hati. Mendengar perkataan Huoli ini mata Xiaoyan malah menunjukkan kekaguman yang kuat. Xiaoyan menyadari untuk menjadi seorang mata-mata tidak hanya harus cerdas dan taktis tetapi juga seimbang. Sebelumnya Xiaoyan hanya berniat untuk menguji keperibadian dari Huoli. Xiaoyan sangat puas dengan Huoli dan ia perlahan-lahan menahan senyumnya. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius dan ia lanjut berbicara. Xiaoyan berkata sejujurnya ia memberi langtian sebuah janji. Xiaoyan berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga dari Pil Demon dan membalaskan dendam mereka. Mendengar hal ini Huoli semakin bergetar hingga akhirnya ia segera bertanya kepada Xiaoyan. Huoli berkata apakah Xiaoyan berpikir Xiaoyan bisa melakukannya. Musuh terbesar dari klan Demon Pil adalah Pil Peles. Menanggapi hal itu ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat tegas. Xiaoyan lanjut menjelaskan meskipun tidak mungkin sekarang mereka bisa membalaskan dendam. Namun itu akan mungkin terjadi di masa depan. Huoli pun menatap ke arah Xiaoyan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara dengan senyum tipis. Huoli berkata sejujurnya ia tidak akan pernah percaya. Tetapi melihat Xiaoyan yang bisa naik dari puncak bintang keempat menjadi dodi bintang enam tahap awal. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Xiaoyan menempuhnya namun ia masih percaya bahwa Xiaoyan bisa melakukannya di masa depan. Huoli pun melanjutkan pembicaraannya dengan senyum pahit dan menunjukkan ekspresi harapan di hadapan Xiaoyan. Huoli berkata bahwa ia juga tahu dengan Xiaoyan tidak membunuhnya pasti Xiaoyan menginginkan sesuatu. Huoli menyadari sepertinya Xiaoyan ingin menggunakan Huoli sebagai mata-mata bagi Xiaoyan. Jika Xiaoyan benar-benar dapat membalas dendam atas klan Iblis Pil miliknya. Xiaoyan akan menjadi dermawan terbesar dari klan Iblis Pil dan juga menjadi dermawan terbesar bagi Huoli. Tetapi bagaimana Xiaoyan bisa meyakinkan Huoli bahwa Xiaoyan akan membalaskan dendam klan Iblis Pil mereka pada saat ini? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak dapat membuktikan kepada Huoli bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pil Peles di masa depan. Tetapi pada saat ini Huoli mungkin hanya bisa memilih untuk percaya kepada Xiaoyan. Huoli pun tampak sedih dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya lanjut berkata apakah ia pada saat ini memiliki pilihan. Suasana seketika berubah menjadi sedikit hening. Huoli merenung sejenak sebelum akhirnya ia menatap ke arah Xiaoyan dan perlahan-lahan lanjut berbicara. Huoli akhirnya berkata bahwa ia bisa menjadi milik Xiaoyan tetapi ia memiliki satu persyaratan. Jika Xiaoyan setuju maka ia akan menyerahkan kontrak darah kepada Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak setuju maka Huoli hanya bisa meminta maaf kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata dengan tenang agar Huoli memberitahu apa persyaratannya. Sejujurnya Xiaoyan sangat tertarik dengan syarat seperti apa yang akan diajukan oleh Huoli. Akhirnya Huoli pun menghala nafas dan berkata bahwa persyaratannya adalah ia tidak dapat memberi Xiaoyan informasi yang tidak baik kepada tetua agung. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya karena kondisi dari persyaratan ini sangat melebihi harapan Xiaoyan. Xiaoyan cukup bingung hingga akhirnya Xiaoyan pun bertanya apa alasannya. Dalam pemikiran Xiaoyan Huoli seharusnya menjadi wanita milik tetua agung dari Pilpeles. Selain itu tentu saja hal ini karena adanya paksaan dari tetua agung Pilpeles. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah permainan dan ia sepertinya dijadikan budak seks dari tetua agung Pilpeles. Bukankah dengan begitu seharusnya Huoli benar-benar membenci tetua agung Pilpeles? Namun Xiaoyan bertanya-tanya mengapa Huoli pada saat ini begitu memikirkan tetua agung. Sementara itu di sisi lain Huoli pada saat ini tersenyum sedih dan berbicara. Huoli berkata tentu saja Xiaoyan telah mengetahui bahwa Huoli adalah seorang wanita dari tetua agung Pilpeles. Namun yang Xiaoyan tidak ketahui adalah Huoli tidak membencinya. Sebaliknya Huoli malah sangat berterima kasih kepada tetua agung Pilpeles. Mendengar hal itu Xiaoyan tentu saja sangat terkejut dengan perkataan Huoli. Sementara itu Huoli pada saat ini segera mengungkapkan perasaannya yang tak tertahankan. Ia bercerita jika tidak ada tetua agung ia mungkin akan menderita lebih buruk daripada anggota klan lain karena kecantikannya. Oleh karena itu tetua agung benar-benar melindunginya dan ia tidak pernah memaksa Huoli. Huoli bersedia secara sukarela menjadi wanitanya meskipun ia tidak mencintainya. Tetua agung Pilpeles benar-benar sangat baik kepada Huoli dan jika ia ingin mengkhianatinya. Ia benar-benar tidak bisa melakukan hal itu. Mendengar hal ini Xiaoyan pun mengangguk setuju dan berpikir bahwa Huoli adalah wanita yang penyayang dan jujur. Xiaoyan pun akhirnya tersenyum dan mengucapkan selamat karena Huoli telah menjadi anggota Xiaomansian. Xiaoyan berjanji bahwa Huoli tidak akan pernah menyesali keputusan yang ia buat hari ini. Xiaoyan pun lanjut mengucapkan terima kasih kepada Huoli karena ia mau bekerja sama. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini jantung Huoli seketika berdebar-debar. Air mata terima kasih mengalir di mata Huoli. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menerima persyaratan yang ia ajukan. Pada akhirnya ia segera membungkuk dalam dalam dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Setelah itu ia menembakkan cahaya berdarah dari tengah alisnya ke alis Xiaoyan. Ada senyum puas di wajah Xiaoyan setelah mereka melakukan sistem kontrak darah ini. Xiaoyan akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ketika Huoli kembali, Huoli harus sering pergi ke rumah lelang ketika ia tidak memiliki kegiatan. Dengan rutinitas dan keseringan ini maka semua orang di Pilpeles akan berpikir Huoli sangat suka mengunjungi rumah lelang. Pada saat itu jika Huoli memiliki informasi maka ia dapat memberikannya kepada Zenny yang berada di rumah lelang. Selain itu Xiaoyan juga akan meminta Zenny memberi Huoli hadiah yang masuk akal. Sebuah cahaya segera melintas di mata Huoli setelah mendengar kata hadiah. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan membahas mengenai hadiah padahal ia masih belum menjalankan tugasnya. Ia pun dengan penuh rasa malu segera bertanya hadiah seperti apa yang perlu diberikan kepada Huoli yang memang belum bertugas. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ini bukanlah sesuatu yang berharga. Ketika saatnya tiba maka Xiaoyan akan memberikan sebuah hadiah berupa Pilperemajaan. Huoli seketika menjadi sangat bersemangat setelah mendengar kata Pilperemajaan. Dengan penuh rasa tidak percaya Huoli segera bertanya apakah Xiaoyan baru saja mengatakan itu adalah Pilperemajaan. Apakah ia benar-benar tidak salah mendengar ucapan Xiaoyan. Reaksi Huoli ini sama seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan berpikir bahwa tidak akan ada wanita yang bisa menolak pesona dari Pilperemajaan. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk dan lanjut berkata bahwa Huoli tidak salah dengar. Huoli pun memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa ketidakpercayaan. Ia pun segera berkata bahwa ia seharusnya sudah menabak bahwa Xiaoyanlah yang membuat Pilperemajaan. Namun setelah berbicara pada titik ini ia tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan kanan dan terkejut. Huoli menyadari bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis. Mau tidak mau Huoli segera bertanya tingkat alkemis Xiaoyan pada saat ini berada di tingkat berapa. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum malu-malu tetapi Xiaoyan segera berkata dengan penuh kebanggaan. Xiaoyan berkata mungkin lain kali ketika mereka bertemu Xiaoyan akan menjadi seorang alkemis peringkat ketujuh. Pada saat ini Xiaoyan bukannya ingin pamer di depan Huoli. Tetapi Xiaoyan pada saat ini hanya ingin memberi kepercayaan kepada Huoli. Sementara itu Huoli menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap ke arah Xiaoyan. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan keterkejutannya. Dari peringkat ke-6 hingga peringkat ke-7 banyak sekali alkemis yang menghabiskan seluruh hidupnya tetapi mereka tidak pernah naik. Hal itu bukan karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli bahan obat. Hal itu dikarenakan tidak ada dari mereka yang bisa menerobos tanpa kekuatan spiritual di tahap menengah keadaan pikiran. Benar-benar sangat sulit untuk mencapai kekuatan spiritual di tahap seperti itu. Namun Xiaoyan ini benar-benar mengatakan bahwa ia akan menerobos ke alkemis peringkat ke-7. Pertanyaan tersebut terdengar seperti lelucon di telinga Huoli. Namun ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Huoli pun segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan spiritual di tahap tengah keadaan di. Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini Huoli hanya bisa tersenyum kecut. Setelah cukup lama ditempa keterkejutan Huoli pada akhirnya segera pulih. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Huoli dan bertanya pernahkah Huoli berpikir tentang apa yang harus ia katakan ketika ia kembali ke Pil Peles. Setelah memikirkannya Huoli pun memiliki rencana yang matang. Ia berkata bahwa ia akan melaporkan situasi dasar dengan jujur. Ia akan melaporkan bahwa ia bertemu dengan Xiaoyan yang terluka di lubang cacing di sini dan ia melarikan diri secara kebetulan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan berkata bahwa ada jejak pertempuran sebagai bukti dan mereka tidak akan mempercayai hal tersebut. Sebaiknya Huoli pada saat ini kembali dengan kondisi terluka. Dengan begitu maka Pil Peles akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Huoli. Huoli pun tersenyum sedikit dan mengangguk setelah mendengar pernyataan dari Xiaoyan ini. Ia pun lanjut berkata bahwa itu benar-benar wajar dan ia meminta Xiaoyan untuk jangan memukul Huoli terlalu keras. Huoli pun menatap ke arah Xiaoyan untuk beberapa saat dan tampak menghargai Xiaoyan. Dengan penuh syukur ia berkata bahwa ia semakin percaya bahwa Xiaoyan akan memiliki kemampuan untuk membalas dendam dari klan alkemisnya. Setelah itu Huoli pun berbalik dan pergi sementara Xiaoyan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Xiaoyan segera memukul punggung Huoli dan seteguk darah meninggalkan noda darah di tanah. Sosok Huoli pun seketika secara bertahap menghilang di kejauhan. Singkat cerita setelah pertempuran ini Xiaoyan pun segera kembali ke kota Juxi. Xiaoyan dan Longyi mendarat di luar gerbang sebelum akhirnya mereka segera menuju ke arah aula. Menyadari kedatangan Xiaoyan ini semua orang pun seketika berkumpul di aula. Xiaoyan dan Longyi menceritakan apa yang mereka alami selama perjalanan. Setelah mendengar proses Xiaoyan menyerang dan membunuh semua orang yang menargetkan dirinya. King Haoran pun tertawa kagum dan mereka benar-benar tercengang. Xiaoyan bahkan pada saat ini benar-benar berdebar-debar di dadanya. Dua orang puncak bintang enam dodi ditambah lima orang tahap menengah bintang enam dodi. Orang-orang dari Pil Palace ini benar-benar sangat menganggap Xiaoyan tinggi. Jika bukan karena Xiaoyan membawa pelakat perak tersebut mereka mungkin akan berhasil menemukan Xiaoyan. Mereka mungkin akan berhasil mencapai target yang mereka inginkan. Akhirnya Xiaoyan pun menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak boleh keluar dari Xiaomansion. Tentu saja setelah kekalahan ini mereka mungkin bahkan akan mengirinkan bintang tujuh dodi untuk menghabisi Xiaoyan. Menanggapi hal itu King Haoran pun menganggukkan kelapanya dan ikut berbicara. King Haoran berkata sepertinya Xiaoyan pada saat ini juga harus menyerap inti monster lebih banyak. Setelah Xiaoyan mencapai bintang tujuh dodi maka Xiaoyan akan bebas bergerak keluar dari Xiaomansion. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dengan penuh syukur karena semua orang memikirkan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Zeni pada saat ini segera mengutarakan apa yang ada di kelapanya. Zeni berkata bahwa sepertinya langkah selanjutnya dari Pil Peles bukanlah mengirim pembunuh yang lebih kuat. Tetapi mereka sepertinya akan memperkuat pemantauan atas keberadaan dari Tuan Muda Xiaoyan. Namun meskipun Pil Peles pada saat ini akan mengirim orang namun mereka telah mendapatkan sebuah harta karun. Panen sebenarnya dari perjalanan Tuan Muda ini adalah menaklukkan wanita bernama Huoli. Itu adalah pekerjaan yang bagus dan mulai sekarang Pil Peles tidak akan memiliki banyak rahasia dari Xiaomansion. Hal ini benar-benar sebuah berkah yang sangat menakjubkan. Mendengar perkataan Zeni ini Li Shaolong pun bertepuk tangan dan memuji Xiaoyan. Li Shaolong pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan bagaimana Tuan Muda Xiaoyan bisa begitu tenang dan memikirkan ide ini pada saat itu. Menanggapi hal ini Xiaoyan pun hanya menggaru kelapanya dengan malu. Akhirnya Xiaoyan mau tidak mau segera berbicara bukankah mereka semua mengatakan ingin mendirikan badan intelijen. Xiaoyan pada saat itu hanya berpikir bahwa mereka harus memiliki mata-mata di Pil Peles. Selain itu setelah perjalanan ini Xiaoyan merasakan pentingnya sebuah intelijen. Mereka harus mengimplementasikan badan intelijen ini secepat mungkin. Mendengar perkataan Xiaoyan ini King Haoran pun mengangguk setuju. Bersamaan dengan pembahasan mereka ini sebuah suara panggilan mendesak terdengar dari luar aulah. Zaini pun memerintahkan penjaga ini masuk dan segera bertanya dengan sedikit cemberut. Zaini bertanya apakah ada sebuah permasalahan. Semua orang menyadari jika bukan masalah yang mendesak anggota tingkat tinggi di Xiaomansan tidak boleh diganggu. Ketika mereka berkumpul di aulah hanya pesan pentinglah yang boleh mengganggu mereka semua. Tidak heran suara Zaini pada saat ini sedikit tidak senang dan memerintahkan penjaga untuk berbicara. Si penjaga pun segera menanggukkan tangannya dan menjelaskan bahwa ada seorang pemuda yang meminta untuk menemuinya di luar rumah. Pemuda ini mengatakan bahwa ia adalah teman dari tuan muda Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut dan Xiaoyan berpikir bahwa ia tidak memiliki banyak teman. Xiaoyan mengingat tentang Chaos Immortal, Nulong, dan Jing Wuchen. Namun Xiaoyan langsung berpikir bahwa sepertinya ini adalah Jing Wuchen. Mata Xiaoyan pun berbinar dan segera bertanya apakah orang ini dipanggil dengan Jing Wuchen. Penjaga itu pun segera menjawab bahwa ia menolak untuk memberitahu namanya dan mengatakan bahwa ia ingin mengejutkan tuan muda Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan keninnya dan tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan penampilan Jing Wuchen. Pada akhirnya ia pun segera bertanya apakah penampilan dari pria ini gembel. Penjaga itu pun menggeletkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak seperti gembel. Pria ini sangat tampan, menarik, dan memiliki temperamen yang luar binasa di dalam gerakannya. Xiaoyan pun mengerutkan kenin sambil melihat penjaga ini. Xiaoyan berpikir bahwa ia tidak memiliki teman seperti apa yang dideskripsikan oleh si penjaga. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menemui orang ini bersama dengan yang lain. Setelah sampai di gerbang Xiaoyan melihat seorang pria berbaju hijau berdiri di bawah pohon di luar gerbang. Mendengar langkah kaki pemuda hijau yang menundukkan kelapanya itu pun segera menatap ke arah Xiaoyan. Ia segera tersenyum tulus karena telah lama tidak bertemu dengan seorang teman lama. Semua orang di Xiaoyan pada saat ini menatap sosok pemuda tersebut dan kesan pertama dari semua orang adalah pria ini sangat tampan. Sementara itu di sisi lain pria berbaju hijau ini pun melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak mengenalinya. Ia pun bertanya sambil tersenyum apakah kakak Xiaoyan tidak mengenalinya. Mendengar perkataan yang sangat akrab ini Xiaoyan tidak bisa menghubungkan pemuda yang bersih dan tampan ini dengan Jing Wuchen. Xiaoyan terdiam untuk sesaat sebelum akhirnya bertanya apakah pria ini adalah Jing Wuchen. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun tertawa terbahak-bahak dengan sedikit kepuasan. Ia bertanya bagaimana mungkin saudara Xiaoyan bisa melupakan dirinya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya benarkah ini adalah Jing Wuchen. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengenali Jing Wuchen saat ia begitu bersih dan rapih. Sementara itu Longyi pada saat ini juga segera melotot ke arah Jing Wuchen. Longyi berkata jika Jing Wuchen tidak membuka mulutnya maka mereka tidak akan mengenali bahwa itu adalah Jing Wuchen. Mendengar perkataan mereka berdua Jing Wuchen pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut. Akhirnya ia segera menjelaskan perjalanan kepada Xiaoyan. Ia bercerita bahwa ia menggunakan uang dari cincin penyimpanan yang diberikan oleh Xiaoyan untuk mengembangkan organisasi intelijennya. Semenjak saat itu ia sering menerima pertanyaan dari beberapa pasukan dan individu. Sementara itu Jing Wuchen masih tetap dengan tugasnya dan bertanggung jawab untuk berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu bagaimana mungkin Jing Wuchen tidak merubah penampilannya. Mendengar penjelasan Jing Wuchen ini Xiaoyan hanya bisa mengangguk gembira. Sementara itu di sisi lain Zeni segera bertanya apakah ini adalah Jing Wuchen yang telah tuan muda Xiaoyan sebutkan sebelumnya. Xiaoyan pun mengangguk sementara Jing Wuchen pada saat ini segera tersadar dan menoleh ke arah semua orang. Jing Wuchen pun buru-buru memberi hormat dan menanggukkan tangannya kepada Zeni. Ia berkata bahwa Jing Wuchen sangat senang bertemu dengan nona Zeni. Menanggapi hal itu Zeni pun cukup terkejut dan bertanya apakah Jing Wuchen mengenal Zeni. Jing Wuchen pun dengan sopan berkata bahwa nama dan kecantikan dari nona Zeni siapakah yang tidak tahu di seluruh benua Dodi. Dengan pujian yang sopan senyum Jing Wuchen pada saat ini menjadi lebih cerah. Setelah itu ia berbalik ke arah King Haoran dan menanggukkan tinjunya. Jing Wuchen pun menanggukkan tangannya dan berkata bahwa ia sangat tersandung bisa melihat kaisar iblis yang terkenal. King Haoran juga pada saat ini sedikit terkejut dan membalas apaan itu dengan senyuman. Setelah itu Jing Wuchen memandangi orang-orang yang berada di belakang Xiaoyan. Jing Wuchen berkata jika tebakannya benar orang-orang ini pasti adalah nona Xiaoki dan nona King Mu'er. Ini adalah leluhur Xiao Yao yang merupakan leluhur dari klan Xiao. Ini adalah Li Shaolong yang memiliki posisi sebagai keluarga Xiao dan anggota keluarga saudara Xiao. Ia pun segera menoleh ke arah Xiao Zhanan Erming dan yang lainnya dan berkata bahwa ini sepertinya adalah beberapa jenderal yang cakep. Mendengar Jing Wuchen mengatakan nama semua orang satu persatu dengan jabatan mereka semua orang pun terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun hanya mengangkat bahu dan berkata mereka jangan melihat Xiao Yan seperti itu. Xiao Yan merentangkan tangannya dan menjelaskan bahwa ia tidak pernah memperkenalkan semua orang kepada Jing Wuchen. Mendengar hal itu Li Shaolong tidak dapat menahan kekagumannya terhadap Jing Wuchen. Ia pun segera menangkupkan tangannya ke arah Jing Wuchen dan berkata bahwa kakak Jing Wuchen benar-benar pandai dalam hal kecerdasan. Jing Wuchen pun membalas dengan membungkukan tubuhnya dan menangkupkan tangannya. Ia berkata bahwa ini adalah murni karena kebiasaan profesional. Terlebih lagi Xiao Min Shen adalah saudara dari Jing Wuchen. Oleh karena itu secara alami Jing Wuchen harus lebih memperhatikannya. Akhirnya setelah saling menyapa Xiao Yan pun mengajak Jing Wuchen bersama dengan yang lainnya untuk beralih ke aula. Setelah semua orang duduk dan relax Xiao Yan akhirnya segera bertanya sambil tersenyum kepada Jing Wuchen. Xiao Yan bertanya apakah Jing Wuchen pada saat ini sudah menerobos ke bintang 5. Menanggapi hal itu Jing Wuchen tersenyum dan berkata bahwa benar saja ia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya dari Xiao Yan. Setelah itu Jing Wuchen pun mulai menceritakan bahwa Nulong juga telah menembus bintang kelima Dodi. Sementara itu Chaos Immortal bahkan lebih kuat dan sudah berada di tahap menengah bintang kelima Dodi. Jing Wuchen khawatir bahwa ia adalah orang yang memiliki level tertinggi di antara mereka berlima. Xiao Yan sangat lega setelah mendengar berita mengenai Nulong dan Chaos Immortal. Sementara untuk penjelasan Jing Wuchen yang berkata bahwa Chaos Immortal sekarang adalah peringkat yang tertinggi di antara mereka berlima. Xiao Yan dan Nulong Yi pada saat ini saling melirik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sementara itu ekspresi di wajah semua orang yang hadir juga pada saat ini dipenuhi dengan makna. Melihat reaksi semua orang bagaimana mungkin Jing Wuchen tidak mengerti arti hal ini. Ia pun dengan cepat merasakan fluktuasi doki Xiao Yan tetapi ia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ekspresi kaget pun tiba-tiba muncul dan Jing Wuchen segera berteriak agar kakak Xiao Yan tidak membuat Jing Wuchen takut. Level berapakah kekuatan dari kakak Xiao Yan pada saat ini? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata untuk apa ia menakuti Jing Wuchen. Level Xiao Yan pada saat ini memang sedikit lebih tinggi dari Chaos Immortal. Meskipun Jing Wuchen sudah menebaknya namun Jing Wuchen masih terkejut mendengar hal itu. Jing Wuchen pun menatap ke arah Xiao Yan dengan cermat dan bertanya seberapa jauh perbedaannya. Xiao Yan berpikir sejenak dan dengan lucu berkata bahwa Jing Wuchen memaksa Xiao Yan untuk mengatakan hal ini. Jangan pergi ke nulung dan Chaos Immortal dan mengatakan bahwa Xiao Yan pamer di depan Jing Wuchen. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini mata Jing Wuchen pun menyusut dan ia segera bertanya dengan heran. Jing Wuchen berkata jangan bilang Xiao Yan pada saat ini sudah mencapai puncak bintang kelima. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini berada di tahap awal bintang ke-6. Gumprang. Jing Wuchen pun seketika membanting langsung gerobak baso milik Mang Dodi. Jing Wuchen benar-benar terkejut dengan sudut mulutnya yang berkedut. Ia pun tanpa sadar berteriak bagaimana mungkin Xiao Yan bisa begitu cepat. Chaos Immortal pasti akan menjadi gila jika ia mengetahui bahwa Xiao Yan telah meningkat dengan sangat pesat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan senyumnya. Setelah ragu-ragu sejenak Xiao Yan lanjut berbicara kepada Jing Wuchen. Xiao Yan berkata tetapi ia tidak bisa menghitung bahwa Xiao Yan yang tertinggi di antara mereka berlima. Jing Wuchen kembali terkejut dan tidak dapat mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Ia pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera menunjuk ke arah Long Yi dan berkata bahwa Long Yi adalah yang tertinggi. Long Yi pada saat ini berada di tahap menengah bintang ke-6. Di guprak Jing Wuchen membanting salon di tengah-tengah orang yang pada hajatan. Jing Wuchen kembali terkejut hingga jantungnya benar-benar pengen loncat. Jing Wuchen benar-benar frustasi karena ia benar-benar berhadapan dengan orang-orang jenius yang tiada tarahnya. Melihat ekspresi Jing Wuchen yang pada saat ini benar-benar kebingungan dan kehilangan kesadarannya. Xiao Yan pun buru-buru menghibur Jing Wuchen dan berkata sebenarnya dengan Jing Wuchen bisa menembus bintang ke-5 dalam waktu 300 tahun. Itu benar-benar cukup bagus dan cukup membuat kebanyakan orang merasa malu. Hanya saja untuk Xiao Yan dan Long Yi mereka memiliki metode promosi yang agak spesial. Menanggapi hal itu Jing Wuchen yang segera tersadar pun segera berkata agar mereka jangan menghibur Jing Wuchen. Jing Wuchen tidak akan bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Selain itu Jing Wuchen juga tahu bahwa mereka berdua memang benar-benar tidak normal. Jing Wuchen hanya merasa sedikit tersesat untuk sementara waktu. Seharusnya Xiao Yan memikirkan cara untuk menghibur Chaos Immortal dan Nulong. Jing Wuchen pada saat ini benar-benar kembali menjadi lebih santai. Jing Wuchen pun lanjut menjelaskan karena mereka bersaudara. Semakin kuat Xiao Yan maka semakin banggalah Jing Wuchen. Semakin Xiao Yan berada di puncak tentu saja Jing Wuchen akan menjadi semakin senang. Menurut kecepatan promosi Xiao Yan bintang ke-8 atau bahkan bintang ke-9 sepertinya sudah dekat. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum. Xiao Yan akhirnya menggelengkan kelapanya dan berhenti membicarakan permasalahan ini. Xiao Yan segera mengganti topik pembicaraan dan menatap ke arah Jing Wuchen dengan agak serius. Xiao Yan berkata jika dilihat dari nada bicara Jing Wuchen sepertinya ia menghadapi momentum klan yang sangat bagus. Sepertinya Jing Wuchen pada saat ini telah mengalami peningkatan besar. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata bahwa berkat hadiah dari saudara-saudaranya dan dengan dukungan dana yang kuat. Organisasi intelijen Jing Wuchen telah berkembang sangat pesat. Sekarang Jing Wuchen telah meletakkan mata-mata di daerah terpencil dan sebagian besar kota. Menanggapi hal itu Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah Jing Wuchen hanya meletakkan mata-mata di daerah terpencil dan kota. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini ekspresi Jing Wuchen pun tiba-tiba menjadi sedikit lebih gelap. Ia pun mengelah nafas dan berkata bahwa ia juga ingin menaruh mata-mata di kekuatan besar. Namun dana yang dibutuhkan benar-benar di luar jangkauan Jing Wuchen. Terus terang dana yang telah mereka bagi setelah keluar dari ilusi hampir habis. Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar perkataan dari Jing Wuchen. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka jika mereka ingin menaruh intelijen di luar akan memakan biaya yang cukup besar. Children Man You Terima kasih.